Intro Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sakdonyong Bagaimana saya membantunya Ceng 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 Selamat malam mas Selamat malam pokoknya jangan sebutin identitas ya Dan nama siapapun Soalnya kok wumpuk Boleh Boleh Jadi ini bujuku suaranya sampai empuk MC ya MCnya Mindul lah Kaya Apa Telosenggerang mas Gimana gimana Sorry 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 Gimana Itu yang masih pertanyaan kemarin Cuma kan tinggal dilanjut ya Kan Dari WA sampai kan Itu mereka sudah Gimana Lanjut Tadi siang kan ada telepon Yang tentang istri saya kan yang ditahan Ada informasi keberadaannya Yang pertama Dari KJRI Hong Kong Yang pertama kan Bahwa Bahwa Kasusnya ini Kasusnya ini Pemalsuan data Dan overstay Dan overstay Nah sedangkan Pas saya itu kemarin Pas saya itu kemarin ada yang telepon Yang mungkin dikasih istri saya sih ya Nomernya Nah di telepon itu Mas Ini Suaminya Ya saya jawabkan Ini saya Temannya Istri kamu Yang Pas satu tahanan Iya kan saya kan Denger suaranya kan Bila Seneng ya mas Ada kabar lah Dari temen lah Siap Terus saya nanya Iya gimana mas Iya istri kamu kan Statusnya kan Kasusnya kan overstay Sama Pemalsuan Apa Data katanya Itu kan pas kena polisi Ngomongnya Keterangannya Pas kena polisi itu Di dalam tasnya Ada KTP Bukan Asli KTP istri saya Yang Yang status Overstay nya kan Sembilan belas hari Udah keluar Kalau Istri saya kan Sidangnya kan masih lama Sedangkan bulan depan Lagi pertengahan bulan depan Dipersulit Itu kalau Pemalsuan data Kayak gitu Gimana ya Ya paling Cuma nambah Berapa Cang Gak sampai tahunan mas Kalau dia mengakui Kalau dia mengakui Menjawab Ya saya salah Gini 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 Selesai mas Cepat Iya Jadi Saya ceritakan lagi ya Ganti saya yang ngomong Atau Saya masih harus dengerin Sama lagi kira-kira Sampai Jadi gini Jadi KJRI sudah Sangat kooperatif mas Karena baru kali ini Saya mendapat Laporan Dan benar-benar Dibalas sama dia Kan Ceret Yang sampai screenshot Ini benar-benar Dan saya seneng Gitu loh Karena Nomornya Kan Ya Sedikit banyak Saya yang asih Gitu loh Jadi Artinya benar-benar Nomor ini bisa Dipertanggungjawabkan Karena sampai juga kemarin Lihat Bisa ngirimin kakaknya Kan Prosedurnya kan memang begitu Jadi saya seneng Saya cuman Pinginnya Kesampean Sampain tenang Dan berdoa saja Itu pasti pulang Saya yakin Pasti pulang Tinggal masalah Memang Kita gak bisa ya Kayak WA-nya Sampain yang Bisa mohon untuk dipercepat Gak bisa Ini sudah undang-undang Ini negara Jadi Ini sudah kewenangan Pemerintahan Hongkong Pemerintahan Indonesia Gak bisa Gak bisa Ikut Turut campur Karena sekali lagi Istri Sampain Ada di Hongkong Dan melanggar Beberapa pasal Gitu Berarti Pelanggarannya Gak cuman satu item Bisa dua item Atau tiga item Kita gak ngerti Ya kan Nah ini kan Sudah jelas mas Cuman saya gak sebutin nama Tapi ini ada Thailand Center for Women Nah Ini Ini kan penjaranya Di Thailand Ya kan Center for Women Dan registrasi Ini nomor Tahanannya Sudah ada juga Nah Kalau seandainya Kalau seandainya Sampain bisa Atau Saya ngirimin surat Dan saya menemui Istri Sampain Itu bisa sebenarnya Ya kan Karena kan sudah ada Ini nomornya Semuanya registrasi Dan dia jelas Dan bener kan Omongan saya KJRI Pasti punya datanya Kalau itu Ditangkep polisi Pasti KJRI Pasti akan dihubungi duluan Yanilin Sikun Kalau bahasa Kantonis itu Yanilin Sikun Itu kantor Kedutaan Indonesia Jadi pasti Itu kalau Kasus polisi Pasti tahu KJRI Nah Untuk pihak keluarganya Lebih mudah Ya tadi kakak Jadi Sekali lagi Keinginan Sampain Untuk Dipercepat Atau Dipermudah prosesnya Itu tidak bisa Ini Hongkong Bukan Indonesia Yang ingin saya jelaskan Kesampain Jadi Sampain tetap berdoa Keep in contact Dia pasti akan ngabarin Dan Ini jelas KJRI Sudah sangat Sangat jelas Bahwa Persidangannya Saya cuma gak tahu Persidangan ini Boleh gak Saya ikut Kalau persidangan ikut Ini saya sebenarnya Pengen ikut Jadi Kalau misalnya Sampain yang ngomong Sekali lagi Pak bu Mohon dimaafkan Kalau seandainya Saya punya teman Laki-laki Saya nanti bisa kirim Data saya Terus Sampain Boleh gak Untuk Menghadiri Misalnya Persidangan Atau menjenguk Istri saya Di penjara Sampain Mengajukan permintaan Itu kan enak Gitu loh mas Soalnya Aku Agak sedikit Gitu loh Jadi nih Tapi kalau Sampain yang Kasih rekomendasi Kan siapa tahu Karena permintaan Permintaan keluarga Gitu loh Tapi nih aku Maju dewe Pertanyaannya kan Sampain ngerti Kon Sopo Lalu terus Iya Pertama Terus Saya juga Itu mas Kan saya Telepon sama Saudara saya Cuma cewek Yang ada di Hongkong Terus kan Dia kan Katanya Mau jengukin Jengukinnya Kan gimana Nah Sampain Kalau saudaranya Tadi Saudara Sampain Ini kan Ada atas Nama Istri Sampain Terus ada Nomor Registrasi Ditulis aja Alamatnya Ini kan ada Alamat Terus Masukin ke Kantor Post Ditunggu Kalau Yang bayar Itu Satu hari Dua hari Nyampe Tapi kalau Yang pakai Perangku Bisa satu Minggu Nyampe Jadi yang Bayar aja Sekitar Kalau gak Salah 26 Dolar lah Jadi Nanti akan Diterima itu Nah setelah Diterima itu Dia kasih alamatnya Boleh Jadwal kunjungannya Kasih aja Nomor telepon Nomor telepon Si pengirimnya Nanti bisa Dihubungi Karena Kalau sudah Masuk Terus Begitu Yang di penjara Mengiakan Iya Ini boleh Kunjungi Jadwalnya Kapan Nanti Akan dihubungi Si saudara Sampain Yang perempuan Tadi Teruskan Mas Ini kan Istri saya kan Overstay kan Ada Itunya ya Kayak semacam Yang masuk-masukin Gak tau kerja Bagaimana Mungkin yang bikinin KTP kan Orang itunya Katanya sih Punya suami orang Hongkong Sedangkan Saya kan Waktu hubungan kan Saya kan Pengennya gini Ada tanggung jawabnya Ada tanggung jawabnya Enggak kan Istri saya kan Kena polis Pas baru masuk Kerja satu hari Saya kan tanya gitu Dianya kan Jawabnya gini Kalau misalkan Tau tempat Tahannya Tahanannya Dimana Pasti Saya datangin Pagi juga Saya datangin Sedangkan Saya kan Udah tau Tempat Tahanannya Tahanannya Ini Lokasinya Ini Nomadnya Ini kan Ada Sedangkan Dia kan Gak mau Kayaknya Menghindari Iya Boleh saya Ngomong Iya Boleh Kalau dia Masuk Ya otomatis Yang bertanggung jawab Yang ngasih pekerjaan Dan itu Diburu Bisa dipahami Kan Yang kena Gak cuman Istri Sampean Yang mempekerjakan Dalam peraturan Dan perundang-undangan Hongkong Kena juga Bahkan Bisnisnya Bisa ditutup Iya kan Sedangkan Gini Mas Istri Istri saya Ini kan Banyak rahasia Ini makanya Kalau saya Ibarnya Di Hongkong Mungkin Yang pertama Pas saya Istri saya Kena itu Ngomong Ambilin Masih ada Sisa gaji Ini nomernya Ini pesan Suara istri saya Kan Orang tahanan Itu kan Hanya menghubungin Hanya satu orang Pas masuk Nah Kan saya hubungin Kan masih Ada barang-barang Istri saya Kan hp Di kosannya Terus masih Ada sisa gaji Sedangkan Kayak Barang-barang Gaji itu Setengah ditahan Makanya kan bingung Makanya istri saya Akan ngomong Bilangin aja Tenang aja Gak akan bilang-bilang Tempat kosannya Istri saya Itu kan Saya tanda tanya Apa ini Sebenarnya Nah Oke Gini Sekali lagi Saya perjelas Semen gak perlu Curiga Dan Semen gak perlu Berpikir Yang overthinking Yang berlebihan Ya Istri Semen Sudah ditemukan Disitu Dan sudah ada Kabarnya Itu baik Jadi Tolong Kalau Semen punya Emosi Punya Kecurigaan Ditahan dulu Ya Enggak Kalau saya sih Bukan Bukan ini Mas bukan Keceriaan Istri saya Berdika ini Maksudnya kan Mungkin Kalau misalkan Bukan Kalau misalkan Istri saya Contoh Istri saya kan Otomatis kan Ditanya nama polisi Tanya ini gini Kamu tinggal Dimana Contohnya kan Sedangkan Tempat istri saya kan Mungkin Anak-anak kaburan Semua Mungkin Saya kan kurang Kurang paham ya Oke Ya Jadi Serahkan itu Ke Mekanisme Persidangan Oke Jadi Semen cukup Berdoa saja Serahkan semuanya Di mekanisme Persidangan Ya Semen boleh Berkirim surat Kok mas Jadi Untuk Menyampaikan Unek-unek Semen itu Semen boleh Berkirim surat Ya Atau Melalui Saudara Semen tadi Semen boleh Tulis Whatsapp Kepada Istri Sampayan Bla 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 Terus biar dibaca Sama istri Sampayan Nanti Ditulis di Kertas Ini surat Pesenan dari Suaminya Saya membawa Message Nanti disana kan Digeledah Gak boleh bawa HP dan Semua-semua Bisa dipahami Enggak Orang masuk Ya orang saja Enggak ada bawa apa-apa Masuk digeledah Keluar juga digeledah Tapi dia bawa Kertas surat Untuk Kalau kertas surat Enggak apa-apa Enggak apa-apa Kertas Yang penting nanti Ditunjukin Ini dari suaminya Kalau misalnya Enggak boleh Ya sudah Nanti Di Kopnya surat itu Di luar Dimasukkan ke Pranko Atau dikirim lagi Kata-kata Sampayan Untuk istri Sampayan Jadi nanti akan Berita itu akan Terbaca Sampayan Sampayan kan Ingin menyampaikan Sesuatu ke Istri Sampayan Ibaratnya kan Kayak gitu Iya makanya Sampayan tulis Jadi nanti biar Tapi Istri saya Udah kirim Surat Katanya Kata temennya Yang udah keluar Suratnya udah datang Belum Ya sabar Ditunggu Kan ini Hongkong sama Indonesia Dua mingguan Nanti nyampe Memang setiap Orang yang masuk Dikasih kesempatan Untuk nulis surat Ke keluarganya Untuk mengabarkan Posisinya dia Seperti apa Dan bagaimana Fix Itu memang Begitu prosedurnya Jadi sekarang Apapun itu semuanya Saya cuman Sampaikan Kesampaian Istri Sampayan Baik-baik saja Saya yakin Saya tahu Penjara Hongkong Ya Satu itu Jadi Tolong Ditahan dulu Segala sesuatu Keingintawan Semen yang besar Sekali Atau apapun Semen lihat aja Instruksi dari KJRI Semen masih terus Bisa berkomunikasi Dengan KJRI Ya Sampai nanti Pada akhir dan masanya Istri Semen bebas Dan waktunya nanti Dideportasi Atau dipulangkan Nanti disiapkan Kok Jadi Biasanya bareng-bareng Mungkin nunggu agak lamanya Disiapkan bareng-bareng Tapi Kalau dari pihak keluarga Pengen cepat Nggak nunggu bareng-bareng Pihak keluarga Bisa membelikan tiket Duluan Tapi nggak tahu Itu kebijakan Dari KJRI Ya kan Begitu Nanti Ketika KJRI ngomong Ini udah beliin tiket Ya sudah Nanti akan diantar ke bandara Akan dipulangkan Ke Indonesia Kalau mau pulangnya Agak cepat Tapi itu setelah Menunggu Kelarnya proses Dan hukumannya Sama orang Di pengadilan Hongkong Kelar dulu Ketok palu dulu Bisa dipahami Nggak Nah kalau Hongkong Biasanya Bisa dibebaskan Dari penjara Asalkan Mau membayar denda Nah dendanya Ini yang kita Nggak ngerti Nah orang Hongkong Mending bayar denda Dibandingkan Mereka akan dipenjara Seperti itu Ya tapi Juga nggak perlu Dipaksakan Jadi Misalnya Ya nggak apa-apa Tahanannya Paling berapa Entah 6 bulan 7 bulan 3 bulan 4 bulan Disini Nggak kayak Indonesia 50 tahun penjara Atau 2 tahun penjara Atau 3 tahun penjara Karena kan ini Bukan persoalan narkoba Ini adalah Kesalahan Administratif Tapi Ya kata temannya Juga Ngomong itu Mas Kata temannya Yang baru keluar Nggak mas Jangan Jangan terlalu khawatir lah Nah Katanya Ya kalau saya Si overstaynya Dua bulan Cuma kasusnya Cuma overstay doang Cuma hanya 19 hari Nah Kalau si istri Mas kan ada Dua Yang pertama kan Itu kan yang saya Terangin dari awal Siap Pas kena itu Ada KTP palsu Terus itu mas Kalau misalkan Sedang itu Yang bisa meringankan Itu apa mas Mau tanya ini sekali lagi Ngaku Ngaku Mengakui Kalau dia salah Dan ketika ditanya Misalnya Kamu sama siapa Kamu sama apa Namanya siapa Sindikatmu siapa saja Itu dijelaskan semuanya Jujur cepat itu Bahkan dilindungi Terus misalkan Yang buatin KTP ini siapa Terus aja Dicari sampai akarnya itu ya Ya Setidaknya kan data istri sammen Diamankan Habis itu Habis itu mungkin Setelah proses Ditahan Habis selesai Ditahankan Pasti deportasi Dan segera pulang Kalau sudah dipulangkan Di Indonesia kan Sindikat itu Gak akan tahu Bisa dipahami gak Kecuali nanti Kecuali istri sammen Pengen balik lagi Balik lagi Catatan kriminal Ya gak susah Duduk di rumah Sama-samen Samen yang kerja Jadi seperti itu Yang meringankan Ya dia ngaku Ditanya Dijawab Setahunya dia Sepemahamannya dia Gitu Tapi kalau ngeles Ya kan Karena di Hongkong Pasti sudah Orang ditangkep itu Pasti gak mungkin Gak ada bukti Beda Beda sama Indonesia Di Indonesia Bukti dibikin pun Bisa ditangkep Kalau di Hongkong Tidak Harus ada Pembuktian dulu Dan menyatakan Ya baru Terus ditangkep Jadi seperti itu Ngaku Bicara Jujur Terus terang Selesai Gak pakai lama Dan Kalau memang Sudah dinyatakan Sudah selesai dihukum Jebet Samen langsung Kirim tiket Ke KJRI Komunikasinya sama KJRI Pak Saya mau Istri saya cepat pulang Saya belikan tiket Kira-kira Boleh gak Pak Bisa gak Jadi biar gak dipulangkan Bareng-bareng Gak usah nunggu Begitu selesai Masa hukumannya dia Tanggal berapa Saya kasih belikan tiket Urusannya selesai Boleh gak Nah samen komunikasinya Dengan pihak KJRI Jadi dari Dari sekarang Jangan diminta dulu Cepat-cepat Setelah proses dulu Baru dia Kasih KJRI kan Pasti kasih Update Pemberitaan Bagian kejaksaan Itu kan sudah dikasih Nomornya Samen tinggal kontek Sudah selesai Sudah kelar Baru Ya kan Samen Bilang Kalau nanti sudah Keputusan Boleh gak Pak Gitu Selesai Aman Emang kalau masalah Ini Kalau masalah sidang Emang bisa Diadiri ya Pak Nah itu Ada sidang yang Sifatnya tertutup Ada yang terbuka Nah makanya kan Saya nanya Kalau memang Boleh Gitu Jadi kayak gitu Ya udah Makasih banget Yang Iya Gak Pak Masih selalu Direpotkan Dan diganggu Gak Pak Ya kan Memberikan ketenangan Buat sampean Kan Cuman jawab Sepengetahuan Dan sepengalaman Saya kan Gak Pak Makanya Saya ini Apa ya Dari pembicaraan Ayah si Bosnya Istri saya itu Kurang enak lah Diganggarannya Sedangkan Istri saya kan Masih polos ya Makanya Takutnya ini Dibikin setir Ya disetirin Disuruh ini Disuruh ini Saya kan Khawatir Cuma saya Alhamdulillah Ya mas Ibaratnya Dapat Habar dari KJRI Ibarat statusnya Kan Loversize Sampai Malsuan Data Saya kan Ini Yang dari khawatirnya Ini mas Takutnya kan Gak tau ya Atau Dijebak Ini Narkoba Kan Belum tau ya Namanya juga Orang itu Bebas ya mas Takutnya Iya Saya ngerti Kekhawatiran Keluarga yang Di Indonesia Tapi Kalau saya Boleh berpesan Ya sekali lagi Kita Positif Saja Bahwa Istri Samen Tetap Baik Istri Samen Tetap Ya kan Cuman gara-gara Kan bisa jadi Iming-iming Bisa jadi Tekanan mental Dan Sekali lagi Kalau Samen Sebagai suaminya Telepon seperti ini Kan ini buat Pembelajaran Buat yang lain Bahwa Kalau istri-istrinya Bekerja di Hongkong Minimalnya Ya kan Diperhatikan Jangan sampai Kelewat Kalau memang Gak Gak Kuat Dan misalnya Dia curhat Ya sudah pulang saja Kita carikan ABCD Blah-blah-blah Kan kayak gitu mas Pelajarannya Jadinya Kan Ya sekali lagi Saya juga Gak kenal Samen Saya juga Gak kenal Istri Samen Tapi melihat Kasus Yang terjadi Ya Namanya keluarga Ya mas Saya tidak Menjelekan Atau tidak Menilai negatif Kalau komunikasi Samen Dengan istri Ibaratnya Lancar Dan baik Bukan berarti Tidak baik Loh ya Saya bilang Tapi Ketika akan Semuanya perhatian Dan semuanya Baik-baik Saya yakin Istri pasti Nurut kok Gak macam-macam Iya kan Tapi kalau Kalau Sudah terjadinya Pertengkaran Terus Satu sama lain Tidak ada yang Saling mengalah Dan semuanya Ya bisa jadi Kejadiannya Kan bisa seperti ini Kan kayak gitu Yang menjadi titik Titik pembelajaran Buat kita Semuanya Jadi sebenarnya Sampai nelfon saya Memberikan pembelajaran Buat saya Ya kadang saya ini Mikirnya Ya mungkin Apa ya Istri saya Bisa nyari Gitu kan Dia kan Kadang Enggak Enggak kuat Sama Pergaulan Omongan Teman-temannya Mungkin Cuma kan Saya kurang Kurang Apa ya Kurang paham Ya mungkin Orang istri saya Masih polos Betul Bisa jadi kan Ah kamu tau apa Gini-gini Yaudah Aku disini aja Nah kan Kadang-kadang Kalau suami dibegitukan Kan yang gondok kita Kita ngerti Tapi bisa jadi Tapi Kembali lagi Bahwa Ya ini Pembelajaran Buat kita Semuanya Jadi apa yang Sampai-sampai Sampaikan ini Menurut saya Hal yang positif Hal yang baik Sehingga Saya bisa menunjukkan Ke teman-teman Yang lain Bahwa Perbaikilah Komunikasi Dan hubungan Yang baik Baik yang ada Di Hongkong Ataupun keluarga Yang di Indonesia Ini makanya Saya juga Tidak terjadi Seperti ini Tadi siang Terus sempat kesel Sama sponsor Cuma Berpikir ini Langsung negatif Sama orangnya Pas langsung Ada kabar Dari teman Istri saya Yang baru keluar Terus sama Kasusnya Pemalsuan Data Sedangkan Saya akan Prosesin Istri Ini Mas Benar-benar Saya akan Mau langsung Komplen sama Sponsor Datangin Itu kantornya Kan sama Saya akan Tahu semuanya Hampir Cuma kan Beda lagi Pas Pas Ditanya sama Teman yang baru Keluarnya Dia itu Pas kena itu Statusnya Overstay Terus langsung Ditangkep Kalau ditangkep Itu mas Semua Pakaian itu Dibuka Takutnya ada apa-apa Katanya Itu standar Buka-buka Di dalamnya ada KTP KTP Itu bukan Asli Saya Aduh Kan saya Bingung Iya standar Itu Ya mungkin Dalangnya Itu bosnya Mungkin Dalangnya Sekali lagi Sekali lagi Iming-iming Gaji besar Dan Terus kerja Tidak sesuai Prosedur Terus Aman-aman Nanti Ditanggung Kan sekali lagi Begitulah Hongkong Jadi Berarti Kalau Misalkan Ini kan Udah Misalkan Udah Jalanin Masa Tahanan Terus Otomatis Deportasi Iya Kalau misalkan Dipulangin ke Indonesia Itu Kalau Deportasi Itu Seorang Tahanan Apa bisa Balik lagi Ke kos Atau Langsung Dipulangin Sudah Tidak Ada Sudah Tidak Ada Bisa Keluar Keluar Lagi Lenggang Kangkeng Sudah Gak Bisa Jadi Yang Bisa Bantu Yang Bisa Nolong Ya Adalah Posisi Yang Bebas Bebas Kayak Gini Kayak Temen Sekampung Ya Yang Bebas Sampai Tadi Bilang Temennya Yang Mau Nengokin Kemenya Nah Itu Yang Bebas Nah Itu Kalau Bantuin Sampai Misalnya Datengin Tempat Kosnya Dikasih Tahu Istri Sampai Tolong Di Kosku Ada Ini Ini Kamu Boleh Temuin Ini Untuk Minta Ini Ini Itu Bisa Jadi Kan Temen Sampai Bisa Bantu Tapi Orang Yang Dikosan Kan Bisa Takut Tapi Itu Kayak Bosnya Itu Gak Mau Dia Kan Ya Iya Saya Kan Suruh Ambilin Itu Barang Dia Si Dianya Udah Keluar Meskipun Kalau Misalkan Dia Masih Di Hongkong Kalau Misalkan Dia Dipulangin Ke Indonesia Barang Barang Dikirimin Ngomong Bisa Itu Sama KJRI Iya Kan KJRI Punya Kewenangan Bisa Datengin Tempatnya Ini Barang Milik Pribadi Atas Nama Data Ini 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 Kan Atas Nama Pemerintah Kalau Temennya Itu Gak Bisa Nah Orang Hongkong Yang Ditinggalin Kos Kos Kamu Siapa Aku Ini 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 Nggak Mau Nggak Boleh Nah Tapi Kalau Pemerintahan Dan Mbak Polisi Bisa Selesai Juga Disitu Semuanya Bisa Selesai Makanya Dengan Ketangkepnya Istri Sampai Disitu Pasti Bubar Sudah Orang Orang Yang Ada Di Dalam Situ Pasti Pindah Sudah Pasti Sudah Karena Pasti Gak Aman Karena Istri Sampai Sudah Ketangkep Informasi Pasti Bocor Jelas Iya Pantesan Dia Langsung Telefonnya Bertigaan Teman Istri Saya Terus Teman Saya Dari Sampung Sama Si Bos Dia Kan Ini Tempat Nomor Tahanannya Tempatnya Janjinya Kalau Misalkan Tahu Tempatnya Langsung Ditadang Ternyata Dia Itu Pura Nges Terus Ternyata Sambung Lagilah Inilah Itu Jawaban Jelas Nanti Makanya Kita Serahkan Ke mekanisme Saja Mas Jadi Memang Resiko Anak Overstay Kabur Itu Uang Kalau Tidak Dipegang Tangan Sudah Akan Berat Sudah Akan Berat Balik Lagi Ke Kita Handphone Peralatan Barang Barang Kecuali Begitu Istri Sampung Ketangkep Lapor Polisi Terus Digebek Nah Diketemukanlah Barang Istri Sampung Di tempat Situ Nah Itu Beda Urusan Berarti Barang-barang Sudah Ada Di Polisi Artinya Seperti Itu Mas Tapi Pada Saat Istri Sampung Ketangkep Tapi Tidak Ada Penggerebekan Ya kan Kita Tidak Tau Karena Itu Rahasia Polisi Karena Karena Kan Tau Polisi 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 Sampung Istri Sampung Mereka Berdua Kalau Kita Tidak Bisa Ngomong Sampung Istri Sampung Tidak 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 Pada Saat Interogasi Sudah Pedata Apakah Langsung Di Grebek Apa Dilihat Dulu Sampung Polisinya Kita Tidak Ngerti Jadi Sekarang Sudah Itu Tidak Perlu Dipikirkan Barang-barang, gaji separuh Itu sudah tidak perlu dipikirkan Yang perlu dipikirkan nanti adalah Koordinasi dengan KJRI Apabila sudah dinyatakan selesai Ditahanan Boleh tidak dipulangkan cepat Dengan ibaratnya biaya saya kirim Dari Indonesia tiketnya Kan seperti itu Itu yang terpenting Jadi sekali lagi Sampai yang positif Jangan lagi diungkit-ungkit Urusan dengan bosnya ABCDEFGHIJ Biarkanlah itu nanti Di persidangan Intinya hanya Seperti itu yang bisa saya sampaikan Jadi Boleh sammen penasaran Boleh sammen bertanya-tanya Tapi yang sesuai porsi Dan posisi istri sammen ini Salah Bersalah Di bagaimanapun Di apapun Kalau sammen suaminya Kan kalau istrinya disalahkan Kan Kadang ada perasaan Tidak terima Ya kan Karena sammen Ngamrek Suami istri sammen Baik-baik saja Tapi pada fakta Dan kenyataannya Di Hongkong Terjadi seperti ini Dan itu yang harus sammen Belajar Legowo Untuk diterima Seperti itu Mas Ya udah Makasih mas Sangat cukup mas Tetap semangat Dan terus berdoa Biar istri sammen Mampu dan kuat Menghadapi Masalah-masalahnya Di Hongkong Terima kasih mas Waktunya Selamat malam Mas Sehat selalu Matur sembah Bapak Waalaikumsalam Bapak 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 Suamene Sangat perhatian Iya dong Ya khawatir Tapi Kekhawatirannya itu Sudah Late Terlambat Nah ini Pembelajaran Buat teman-teman Semuanya Khususnya Para suami-suami Yang nonton Yang di Indonesia sana Suami-suami Yang Yang istrinya Bekerja di Hongkong Perbaiki Komunikasinya Jangan egois Pasti Ini Penyebabnya Ya Sedikit banyak Tuntutan Pergaulan juga lah Aku rasa Sekarang pergaulan Tapi kalau tak Lihat ini Suamanya juga Care banget loh Iya Terkadang Ini khawatir Khawatir tentang istrinya Sampai cari info Iya Dan serius untuk Cari infonya itu Iya Ya Kita gak tahu lah Urusan rumah tangga itu kan Gak semua orang Semuanya sama tuh Intinya Yang bisa kita ambil Adalah Para suami-suami Keluarganya yang ada di Indonesia Apabila nonton konten saya Ya Dikasih dukungan Terus Ya Pokoknya ya Disupport Jangan cuman ditanyakan Kirimannya kapan Sedih loh Nyesek Serius Ibu saya loh Yang aku kerja Gak pernah nanyain Kirimannya Iya Gajian tanggal piro Malah justru Jadi 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 Jangan Apa ya Ngejar Teman-teman yang ada disini Kapan kirimannya Tunggu lah Kalau Dapat Pasti Dikirim Dikirim Yakin Hakul Percaya saya Iya kan Kalau dia gak mau ngirim Berarti Ada persoalan Ini loh ya Kamu aja Ibumu apa pernah Gak pernah sama sekali Nah Makan lewer He Delewer He Naik Delewer Mantunya Sing Bingung He Oke Oke Wiss Ngantuk Ngantuk buang Yowiss Mampan loh Yowiss Keep stay tune ya Teman-teman Sehat selalu buat Kalian semuanya Dan mudah-mudahan Keluarga di Indonesia Semakin sadar Semakin paham Garis bawah ceritanya ini bagaimana Suaminya itu kehilangan istri gitu Yowiss Nanti lihat aja judulnya Karena kamu ngantuk Tak jelasin lagi panjang Aku bisa ngomong sejam lagi Sudah digarisbawahi tadi Buat pihak keluarga yang di Indonesia Tolong Perlakukan yang ada disini Itu baik Jangan diuber dan dikejar Setoran Yakin Majikan kasih duit Pasti itu dikirim Langsung kirim Yakin Saya percaya Jadi Mudah-mudahan Apa yang Yang jadi Laporannya masih tadi Buat pembelajaran kita bersama Bahwa harmonisnya Hubungan keluarga Hubungan suami istri Itu Bisa Membuat kesuksesan Tapi ketika Hubungan itu Bengkong Anda akan tahu sendiri Seperti apa hasilnya Oke Keep stay tune My youtube channel And see you The next video Bye-bye Bye-bye